Intro Hai gengs, balik lagi sama aku gadis dek trivia 105 Kali ini aku mau ngebahas satu film yang menarik banget Jadi gimana kalo misalnya kalian lagi syuting film horor mumi Tapi yang keluar malah mumi beneran Seru banget kan pasti? Yaudah yuk langsung aja mulai Di suatu malam ada nih sekelompok orang yang lagi syuting film horor Temanya mumi gitu Pas si mumi lagi tek adegan terakhir Tiba-tiba si sutradara ngerhentiin Dia ngasih tau kalo udah waktunya jam istirahat untuk makan Semua kru pada bubar termasuk si Harold Harold ini pemeran mumi ya Sebenernya Harold itu juga mau makan Tapi dilarang sama sutradara Soalnya dia kan pake kostum mumi tuh Jadi butuh waktu untuk ngebuka kostumnya Sama untuk masang lagi Sedangkan jam istirahatnya tuh cuma satu jam loh Pokoknya ribet deh Tapi si Harold nurut-nurut aja Akhirnya Harold sama sutradara ngobrol berdua di dalam mobil trailer Disini Harold cerita kalo istrinya tuh lagi hamil Dan kemungkinan tuh akan melahirkan dalam minggu ini Si sutradara juga ikutan cerita nih Dia bilang kalo di tempat mereka syuting tuh ada Raja Mesir yang jahat bernama Ra Aminka Yang masih berkeliaran nyari mangsa Si Harold yang denger ya ketawa gak kak? Tiba-tiba asisten sutradara ngabarin kalo istrinya Harold udah mau melahirkan dan lagi dibawa ke rumah sakit di daerah kota Dengar kabar itu si Harold langsung ninggalin lokasi syuting Dan dia ngebawa mobil yang isi bensinnya tuh tinggal sedikit Dia langsung tancap gas tuh Dan di pertengahan jalan yang sepi mobilnya mogok gara-gara kehabisan bensin Dan dia ngedorong mobilnya sampai ke pom bensin terdekat Lucu ya ngeliat mumi dorong-dorong mobil gitu Sampai di pom bensin mulai ngisi dia disitu Dan secara kebetulan si penjaga pom bensinnya lagi nonton film horor mumi juga Si Harold mau bayarkan tapi dia gak punya kantong Dan dompetnya tak ketinggalan di tempat syuting Perlahan-lahan dia jalan ke tempat penjaga niatnya mengutang dulu Pas sampai ternyata si penjaga malah histeris Dan dia langsung nutup kunci pintunya Haroldnya bingung terus dia kabur Melanjutin perjalanannya Pas sampai di persimpangan dia bingung nyari arah ke kota Soalnya papan petunjuknya tuh muter-muter gak jelas kena angin Gak lama muncul mobil lain Tapi mobilnya Harold malah ditabrak gara-gara si pengemudi yang satunya itu ketakutan Si pengemudi ini sampai nembak Harold loh gara-gara dikira mumi beneran Ya Harold langsung larilah ke dalam hutan Di balai desa udah rame tuh Orang-orang pada ngomongin kalau Ra Aminka si mumi jahat udah bangkit dari kubur Dan dia lagi neror warga sekitar Disitu ada penjaga pom bensin sama pengemudi yang nabrak Harold Mereka lagi ngasih kesaksian kalau mereka beneran ngeliat Ra Aminka secara langsung Ya makin heboh lah Mereka akhirnya memutusin untuk ngeburu mumi yang gak lain dan gak bukan adalah Harold Di suatu tempat Harold lagi nyari kru film yang syuting bareng sama dia Tapi yang Harold temuin malah sekelompok masa lagi berburu si Harold Dia ngehindar dan secara gak sengaja Harold temuin orang buta yang tinggal di dalam hutan Si orang buta ini masukin Harold ke rumahnya Karena dipikir Harold lagi nyasar di hutan tengah malam Di dalam rumah Harold cuma bisa pelanggap longo aja ngeliatin kondisi rumah yang agak aneh gitu Si orang buta ini ngebuatin teh untuk Harold Tapi pas mau disuguhin gak sengaja tangannya si buta ngenain tangannya Harold yang penuh perban Si buta ini kaget lama-lama dia megang tangan sampai ke muka-mukanya Harold yang dipenuhi perban Makin shock lah dia Di pikirannya itu si Harold adalah Ra Aminka si mumi jahat Si buta kabur ke tempat rahasia yang ternyata dia nyimpen peti matinya Ra Aminka yang asli Tiba-tiba si mumi asli ini melek terus bangun Harold si mumi kawe yang ngeliat ada mumi asli di depannya dia langsung kabur lah Sim pun berpindah ke warga yang lagi nginspeksi mobilnya Harold yang gak bisa berakan Ada salah satu warga yang bilang kalau mumi ini bukan Ra Aminka Karena plat mobilnya itu dari daerah yang berbeda Jadi anggapan warga setempat tentang cerita Ra Aminka adalah mumi lokal yang gak ada di tempat lain Disitu juga ada bang jago yang bener-bener ngebet banget ngeburu mumi Gak peduli asal mumi itu dari mana yang penting dia harus ketangkep Bang jago ini bikin rencana jahat bareng sama gengnya buat ngelenyapin si mumi untuk selamanya Di tempat lain mumi asli ngejar Harold Sedangkan Harold kabur sampai dia nyasar ke kuburan Disitu dia ngeliat udah deket sama kota Eh tiba-tiba Ra Aminka muncul Mereka ini siap-siap bertarung Dan si Harold berhasil nendang mumi sampai dia jatuh ke galian kuburan Abis itu dia kabur pakai motor yang ada disitu Eh di tengah jalan si Harold ketemu sama beberapa orang yang pengen nangkep dia Harold tancap gas tuh tapi ujung-ujungnya dia ketangkep karena motornya nyangkut di rawa-rawa Dia tuh udah bilang keluarga kalau dia bukan mumi tapi cuma artis sinetron yang lagi syuting Keluarga gak percaya dan siap-siap ngegantung Harold di atas kuda Pas kudanya mau dilepas ternyata dia bisa lolos gara-gara ikutan di lehernya itu gak kencang Beruntung banget ya dia Tapi masa malah makin beringas gara-gara buruannya kabur Sampai dikejar ke jalan raya coba Si Harold akhirnya sampe ke rumah sakit Dia markirin kudanya abis itu langsung nyari istrinya Tapi malah salah ke rumah terus Dia ke pergok sakpam akhirnya disuruh keluar dari rumah sakit Sedangkan di luar rumah sakit dia lagi ditungguin sama warga untuk ditangkep Warga kampung bener-bener nafsu loh ngeliat Harold kayak mau nangkep maling aja Tiba-tiba si Harold ketemu sama istrinya yang lagi didorong sama suster Si istri bilang ke Harold kalau anaknya tuh perempuan Harold tuh seneng banget Warga sama sakpam cuma bisa ngeliatin bengong aja si Harold lagi ngegeno anaknya Dan mereka semua malah pada terharu Kocak ya Tiba-tiba si Harold inget kalau dia harus nyelesain syuting terakhirnya Di tempat lain kru-kru dan sutradara lagi nungguin Harold yang gak dateng-dateng Mereka ini wajib ada gelisah gara-gara artisnya belum nongol-nongol dari tadi Tiba-tiba si Raminka muncul bawah senter Nyasar ke tempat lokasi syuting Karena dikira itu Harold Akhirnya disuruh syuting aja lah tuh si Mumi Si Mumi cuma bisa pelangga-pelangga doang Film akhirnya rampung Dan si sutradara berterima kasih sama si Mumi Karena aktingnya bagus dan natural Si sutradara akhirnya ngebantuin si Mumi ngelepasin kostumnya Dan dia gak tau kalau ternyata itu Mumi beneran gengs Selesai deh filmnya Mumi beneran geng